Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, kasus perobohan rumah singgah Bung Karno yang ada di Padang, Sumatera Barat sangat disesalkan oleh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Jumber. Senin siang mereka mengecam pelaku pembongkaran bangunan bersejarah itu untuk diusut tuntas karena bangunan tersebut menjadi bagian dari cagar budaya. Universitas Jumber memberikan pernyataan sikap soal dirobohkannya cagar budaya rumah Emma Idam atau rumah singgah Bung Karno di Padang, Sumatera Barat. Hal ini dinyatakan secara tegas mengingat rumah singgah yang didirikan tahun 1930 dengan nama rumah Dr. Wowo Runtu tersebut merupakan warisan sejarah dan sudah menjadi cagar budaya. Akibat kasus itu, pihak Universitas Jumber mendukung langkah Kemendikbud Ristek untuk melakukan pengusutan, pencarian fakta secara menyeluruh, dan upaya hukum dengan menyikapi pembongkaran rumah singgah tersebut. Serta mengingatkan pada pemerintah terkait agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Tidak hanya itu, pihak Universitas Jumber meminta kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membangun ulang rumah singgah sebagaimana bentuk aslinya. Ada satu bukti atentik sejarah di Sumatera Barat sana yang saya tidak tahu padahal sudah secara legal sudah dilundungi oleh Undang-Undang yang jaga budaya ternyata sudah dilatakan dengan berikut. Nah ini kan sangat kesesalkan sehingga Mas Menteri juga sudah memberikan sikap tapi kok masih kelihatannya tenang-tenang semua maka kita sebagai perguruan tinggi yang menjauh dari lokasi berusaha untuk memantik ini semua dengan menyatakan bahwa sikap kita yang seperti itu. Misalkan, kemudian mengecam, tentu tidak hanya itu kita akhirnya juga mendukung kalau Mas Menteri misalnya ingin memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku tidak itu saja, kita juga menuntut bangunan ini bisa dikembalikan seperti semula sehingga bisa menjadi, meskipun bukan lagi otentik tapi tiruannya ada. selain itu, Universitas Jember akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti universitas-universitas yang berada di dekat TKP Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan